musik 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 hai hai Chris thank you nih kawan Sansan luar biasa dapet kehormatan ngeliput legendnya Bichon Indonesia iya gak juga lah Chris ini lucu banget gak sih kita lihat ini yang kita bilang mini Bichon jadi ini yang lagi trending sekarang tapi ya menurut saya ini Bichonnya gak benar ini yang mini nih ya ini gak bener ini dibikin jadi kecil jadi menyalahi peraturan menyalahi standar Bichon dia harusnya 20 cm up ya dia musiknya di size 24 ke 30 24 ke 30 tapi memang kan sekarang ini banyak orang bikin mini dia mix tapi kalau kita punya kita gak mix makanya bulunya tetap tebal begini nih Chris tuh gak bisa pesek dipendet juga dia bekan lagi iya ini grooming atau apa? groomingnya mau begini atau? karena genetiknya begitu jadi kalau kamu udah campur sama poodle atau campur sama maltis nanti bulunya bebelah oke kalau dia nggak ya ini kan dipencet di apanya tetap aja ini lucu sekali ini namanya siapa? ini Kim Ji Tang 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 ini lucu banget tuh tasnya goyer nih fotonya bukan? iya tang tang bang Di lucu banget dia jelas ya? dia jelas ya? iya ini anjingnya jelasan gak? hmm sebetulnya enggak sih tapi ini cowok sama cowok jadi suka ini juga suka iri terus anjing cowok kalau lagi seasonnya mau kawin suka begini nih suka iya salah satu mau jadi jagoan lebih agresif maksudnya? iya lu jangan lu jangan ambil territory gua oke oke waduh hari ini kita mau kita mau belajar banyak nih mau kawasan tentang Bichon please 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 nah ini yang mini ya ini yang mini nanti kita ke depan kita ke depan kita lihat yang standar dan kita akan kasih tau juga ke Chris yang gimana tuh yang bagus iya oke looking forward ini banyaknya dilihat iya hahaha lucu banget dan kebetulan anjing anjing aja Bichon hahaha anjing kita juara dimana-mana nih Chris kemarin kita last 3 weeks ago kita kirim anjing kita ke Europe oke baru sampai 2 hari kita tanding di Austria Austria dia jadi anjing Bichon terbaik di Austria oh iya wow jadi gak dikeratin ya tuh anjingnya? hahaha enggak 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 ya tentunya surat-suratnya kita udah semua udah bikinin sebelumnya jadi dia sampai 2 hari di sana di Austria dia menang Bichon terbaik di Austria malah dia pernah dapet grup 2 grup 2 that's mean anjing kecil terbaik nomor 2 oh oke berarti sekarang masih di Austria nih ya? sekarang dari Austria minggu depannya kita kirim ke Swiss ke Swiss ke Swiss pun dia selesai Swiss champion oh my god dia selesai Swiss champion anjing Bichon terbaik di Swiss juga oh wow udah di Austria di Swiss iya wow nah ini minggu depan minggu ini ya minggu ini dia mesti lomba di yang Gigi kemana ya? Saint Antonio di US no Saint Antonio di Europe juga ada satu negara kecil namanya Saint Antonio oh ada negara kecil namanya Saint Antonio berarti oke jadi dibawa ke sana Spanyol bukan? iya daerah-daerah sana lah ya oke tapi ini asli berarti Spanyol ya Spanish ya Spanish mustinya ini anjingnya ratu-ratu Spain kan oke kalau friends they love pudel they say the best jadi zaman dulu juga ratu bersaing nih bukan cuma orang sekarang aja bersaing lu punya pudel gua punya Bichon oke lu punya pudel kurang bagus Bichon gua lebih bagus semua ratu begitu oke oke jadi the richest the more wild the more beautiful dog oke emang kan zaman dulu bukan Perancis yang ngetop Spany yes yes oke kita lihat pasal sana yo 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 please wah ini lucu sekali ini tinggal aja lucu banget gak sih you better stay here dan mereka udah biasa disini mereka gak bakal turun nah ini mereka dipake pampers ya mereka pake pampers jadi ini semua pake pampers karena dia jantan semua dia pake pampers tuh mereka juga so sweet maunya di sebelah orang iya dan mereka gak ini enggak enggak nah beda bedanya Bichon sama pudel mungkin itu ya kalau Bichon itu sama stranger fine as long as kita udah bilangin sekali no dia udah diem gitu loh tapi kalau pudel gak mau tuh tempel-tempel begini karena basically dia memang lapdog oke 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 dan satu lagi bedanya Chris Bichon salah satu anjing yang gak ada bau iya dia gak bau sih terus kamu kan pakai baju putih Chris kamu lihat ada yang copot eh pakai baju hitam dia gak ada shading dia gak ada shading kenapa saya pilih pilih dia gak bakal jatoh dia memang suka dia ngetes nih shading atau gak tapi enggak loh enggak jadi kenapa saya pilih dia saya tuh sedang anjing dari saya muda lah Chris gua gua pokoknya temen banget ya Pak anjing berapa tahun yang anjing 35 tahun 35 tahun wow jadi gua punya anjing selalu gua temen pameran temen competition hampir banyak breed udah 7 breed yang kita pihara ya 7 jenis anjing akhirnya gua paling cinta paling suka sama dia karena gak ada rontok oke iya iya tapi challenge bagus banget ya bakal gua it's a challenge gua musti belajar gimana potong bulunya nah ini kebetulan kegiatan gua bakal pasang pensiun and gua berasa aduh I'm so lucky in this pandemic gua tuh bisa punya vision iya jadi gua gak keluar kemana-mana dari pagi sampai sore my day is full gua bisa gurusin ini ya gua bisa potongin bulu dia kalau gua bete gua potongin bulunya gua potongin apa kan itu perlu skill iya iya kan tadinya gak ada Chris yang bisa yang bisa potong bulu vision yang bisa di Indonesia jadi kita panggil orang luar negeri untuk ngajarin sampai sekarang pun kita masih panggil orang luar ada trainer Thailand dari hari ini ini hari ada trainer Thailand tapi itu biasanya bakal buat competition aja kita belajar yuk 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 good thing is dari tadi saya gak dijilatin dia kayak well very well mannered gak dijilatin gak diapain mereka well mannered because you are you are you are you are you are you are a visitor in here they don't leak you but with me ya they leak especially anjing gua nah ini kita udah ajarin dia they cannot go down from the chair so they cannot they don't want to go down tang tang oh iya lu hahaha 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 so smart jadi dia dia kita udah ajarin dia gak boleh lompat karena dia dari kecil kita udah ajarin maksudnya kamu kan kita udah tau dia bodinya kecil yaudah kita ajarin taro disini dia diem aja nanti kita balik juga dia disitu hahaha enak ya kalau punya anak kayak gini iya jadi jadi anjing kita lihat bulut di bejak-bejak dari tadi tetep aja bulut iya bener oke kawasan tan ini lagi dimandiin ya this is just only taking bath ya dia lagi dimandiin sama si Thailand sorry sorry my orang Thailand gue a bit a bit orangnya introvert hahaha so dia mau ikut pameran jadi dia tuh mesti mandi mesti segala macem udah mesti 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 dipersiapkan dari sekarang karena kita hari Jumat udah berangkat ke Bandung oke nah untuk menang kan juga lu mesti work hard lah ya di persiapan ini ya untuk menang juga lu mesti di hardworking nggak nggak ada yang ceritanya lu bisa menang kalau lu kakak kerja keras oke dia mandi ini wow ini ini yang di grooming dirapihin dibersihin ini yang udah mandi ini udah mandi kan ayo lariin sama Vincent udah mandi udah dirapihin lihat itu segala macem obat-obatannya segala macem mereka ya gue udah tua jadi gue panggil orang yang bisa aja deh gue terima jadi aja jadi aja ini yang normal ya ini normal size ini normal size dan ini di usia tujuh bulan berapa tujuh delapan ini tujuh lapan bulan tujuh lapan bulan jadi mungkin cuma di anakan saya aja yang dulunya bisa begini di umur tujuh lapan bulan oke karena it's a genetic problem ini contohnya ini indukan ini baru melahirkan ini baru melahirkan ini baru melahirkan kita udah berani turunin anakan udah entah kita udah berani turunin untuk pameran padahal dia baru baru melahirkan padahal ya anaknya baru umur usia lima bulan dia udah saya pamerin lagi jadi bulunya pun bagus begini jadi kalau kita punya anjing bagus itu bedanya itu ya terutama rawatnya juga fungsi bagus dong nggak bisa anjing bagus tuh nggak dirawat ya nggak bisa begini ini yang fakta menarik buat saya dia cara dirinya tuh eh show show ready ya iya dia memang dia memang cara dirinya juga bagus terus begitu kita lariin pun larinya udah bagus tolong ambil tari dia bisa begini kakinya tuh kayak kayak bisa itu itu structure jadi dia dia tuh tergantung structure dari dia punya badan makanya anjing bagus kenapa kenapa anjing bagus itu itu eh kita pilih Bebe come no Bebe come say dia larinya juga larinya juga larinya juga kayak kuda pacu please lucu sekali Bebe pause Bebe pause Bebe pause selalu anjing kita kalau posture bagus dia stand jalan jalannya bagus banget jalannya kayak kuda sih kayak kuda pacu iya ada ritmenya itu 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 orang yang orang yang orang musti tahu bahwa anjing bagus tuh musuhnya jalannya benar jalannya kelihatan elegen iya reward ya kan jadi padahal ini baru punya anak dan di Indonesia nggak ada yang punya anjing jantan dulunya setebal ini pun nggak ada ini jantan ya eh betina yang padahal baru punya anak pula anaknya ini mana ya ada si si ini bubu di mana bubu di mana di sini nggak tapi di sini nah ko sansan kalau misalnya anjing yang ready for competition karakteristiknya apa yang harus disiapkan yang paling penting dia tenang tapi dia juga confidence oke jadi anjing itu kayak orang Chris gimana build confidence di anjing nah itu genetik kenapa ada cewek kayak petgo hahaha kenapa 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 ada cewek kayak bibi lu yang mau disarap kamera dia tak oke oke kan lu petgo mau disarap kamera ooooo that is camera it's my food hahaha look this is the baby this is the mother ini baby nya iya baby nya masih segede gini ini berapa bulan ini lima bulan lima bulan lima bulan ini juga turun pameran jadi mama-anak turun pameran mom and daughter pameran ya wow selain genetik apa lagi ini dilihat genetik ada ya genetik ada terus struktur bodi struktur bodi nya kita juga musti lihat dong pakein tali dong panggil pak Vincent sudah jalanin gini jadi struktur bodi nya attitude dia bakal gini ada anjing yang attitude nya tuh itu kalau ngelihat kamera juga kayak orang eh gue cakep gitu loh kalau ketemu orang juga ini gue cakep gitu loh iya kan iya itu genetik juga itu genetik itu genetik struktur bodi juga genetik tentunya sifat pun genetik tapi ada satu lagi nih Chris upbringing upbringing oke the dog need to be confidence that people love you oke itu berarti dari contoh ya ini lima bulan ini lima bulan oke you lihat jalannya lucu sekali oh so cute suruh pose juga dia pose ke pose pose give me a pose tapi karena bodi dia bobo bubu dia masih playful ya masih playful iya playful sekali and we let them to be playful iya and kita kita biara dia karena we we raise the dog with love that's why eh semua orang tanya son lu jual anjing lu yang paling penting apa love care and commitment you don't have commitment you cannot get the dog from us karena gak mau gak gak milih untuk dimilikin iya 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 jadi jadi bakal saya yang paling penting makanya orang kan suka bilang kalau kosan-san belagu gak gak ngasih anjing ke orang ha ha banyak ya banyak orang bilang gitu kita gak ngasih kasih 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 place the puppies maunya jual mahal bukan soal jual mahal Chris gua yang paling penting orang itu punya commitment sayang apa gak betul pas san san jual pasti kalau jual aja kasih milih orang Iya, iya. Jadi, banyak orang-orang pikirkan, gue mungkin bukannya, 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 gue tuh cuma mau cari uang dari breeding anjing. Chris, gimana kalau cari uang dari breeding anjing ya? Gue sekali panggil orang luar negeri, bayarnya berapa? Ah, sekali pameran apa yang kita keluarin juga nggak cukup. Pegawai kita ada delapan orang yang take care anjing-anjing kita. Kadang gue mau anjing gue kerawat, dan lu mau keluarin anjing gue yang mana aja kerawat. Lihat, begitu dia keluar rumah pun, dia udah tahu bahwa dia tuh bakal show. Ini yang? Ntar, ini anakan kita semua, kita udah yang import udah boleh bilang nggak ada lagi Chris. Semua anakan-anakan, yang kita keluarin semua anakan kita. Tapi ini induknya nih? Induknya, ini juga udah lokal. Udah lokal, oke. Semua lokal. Jadi orang bilang kalau lokal nggak bagus, gue bilang datang nih anjing import, lawan lokal gue kalau bisa menang. Tapi indukan import itu masih ada? Masih, tapi kebanyakan malah sekarang. Maksudnya di sini nih? Ada, 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 ada. Bahwa kebanyakan gue punya yang menang lokal. Oke, nah ini. This is Jack Russell. Jack Russell. And this is the hijack. Oh my god. Ini ini nomor 1 Jack. Baik, baby. Friend. Baby. Baby. No, come, come, look my ticket. Friend. Jadi ini pun anjing bagus ya, Chris. Jalan nya atau gayanya? Ini lagi gayanya. Oke. Baby, come on. Lucu banget. Lucu banget. Jalan nya gaya aja kaki nya kayak ngerawang gitu. Tolong. Jadi lain-lain. Iya beda ya gaya jalan nya. Kalau dia kayak kuda tadi, ini kayak ngerawang gitu. Tuk, tuk, tuk. Lucu sekali. Dan kita juga biara yang lain. Maksudnya, Chris, gue juga biara poodle. This is my poodle. Wah, ini poodle sih cakep sekali. Ini dari Korea Bloodline. Korean Bloodline. Jadi, they are pretty. Oh my god. Kalau karakter poodle sama Bishon gimana? Eh, gue temenan. Gue temenan Bishon ya. Dia lebih playful atau apa dia lebih gimana? Bantul. Bishon lebih nurut. Bishon lebih nurut. Menurut gue. Bishon lebih nurut gak Vincent? Lebih nurut ya? Iya. Tadi berasa sih waktu gue datang aja. Baru syuternya lang diem. Gitu. Dan sama ter-touch di human. Iya, iya, iya. Betul-betul human touch tuh. Iya, jadi walaupun kita sayang sama dia. Kita juga tetep sayang. Tapi tetep lah. Enggak, 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 enggak. Enggak se-ini. Come on, Tom. Tom, Tom. Don't out. Tom, Tom. Ini poodle dulu coba. Oke, Pa-Pao. 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 Wah, ini saya curious berapa banyak anjing di rumah ini kok? 40. 40, 50, ada ya? Ada lah. Ada ya? Nah, ini semua kejuaraan kita nih. Piala-piala. Piala-piala. Piala kita semua. Wow. Dan kita enggak cuma menang di Indonesia doang kali ya. Kita menang di mana-mana. Ini kayak ini di Malaysia kita punya anjing juga the best. Malaysia, di Filipin. Malaysia, Filipinnya satu Asia nih ya. Iya, di Asia, di Korea. Korea. Thailand. Wow. Jadi memang, memang. Bakal gue gini, Chris. Pada waktu gue mau tiara anjing Bishon. Gue tuh enak banget sama orang. Enak sama orang-orang Eropa atau orang US. Belagu banget. Maksudnya. Belagunya kenapa? Lu Asia, lu makan anjing. Lu agak sayang anjing. Oke. Padahal gue bilang, belum tentu lu lebih sayang anjing lu dibandingin gue. Kita beli anjing, import, import. Enggak pernah dikasih yang bagus. Jadi gue import tuh bukan 1-2 ekor, Chris. Gue import ada lebih totalnya gue import 20 ekor. Dalam waktu 3 tahun tuh gue import 20 anjing. Tapi dari 20 itu. Lu tau berapa yang gue keep? Coba 6 yang gue keep. Sisanya kasih orang. Kasih orang. Karena sisanya bakal gue abal-abal. Jadi yang gue simpan cuma 6. Dari 20 ekor itu. Jadi mereka akan kasih kita anjing sampah yang gak bakal dapetin anjing bagus. Dari 20 ekor cuma di keep 6? Dari 20 ekor gue keep 6. Dari 6 itu gue bikin anakan, bikin anakan, sampai jadi kayak sekarang. Oh, mulai dari kapan tuh? Aku mulai import-import 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Dimana orang burek tuh tengil banget. Gue ada beli 1 anjing yang dimana gue mesti datangin. Yang punya datang dulu kemari, jalan-jalan dulu ke Bali. Setelah ngeliat rumah kita, setelah ngeliat anjing kita, kita sayangnya kayak apa, baru dia kasih. Oh my God. Oke. Di sini masih banyak lagi Oh San San ya? Udah. Banyak, banyak, banyak. Di belakang pun ada. Di belakang pun ini ruangan anjing-anjing yang pameran. Oh ini anjing pameran. Oke. Di belakang anjing-anjing yang bakal kita breeding. Oke. Jadi, untuk vision yang bagus tolong taruh di meja dong. Nah. Siapa? 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 Bibi. Oke, taruh. Vincent, tolong stand in. Oke. Jadi, kita mau periksa vision bagus itu gimana? Oke, oke. Ini periksa vision yang bagus nih. Iya. Oke. Pertama kita periksa badannya ya. Dia bagus itu, lihat ya. Kita kalau nggak giniin, kita nggak tahu bahwa leher dia seberapa panjang, seberapa bagus. Kita turunin. Oke. Iya kan? Kita bisa lihat leher dia. Oke. Ini kan bulu. Kita turunin, kita bisa lihat leher dia. Misalnya nanti ini digerum lagi nih. Sedikit. Nah. Setelah kita periksa itu, kita periksa dadanya. Ada nggak? Dia punya, dia punya dada. Dia mesti ada sedikit build. Bukannya kayak, kalau pudel, kayak burung gitu loh. Nah, setelah itu kita lihat kaki-kakinya semua, sikunya. Baru kita lihat pigment dia. Oke. Mesti hitam. Harus hitam. Mata, hidung, semua mesti hitam. Semua kaki, depan, belakang mesti hitam. Termasuk perut-perut dia mesti hitam. Oh. Oke. Yang bagus ya. Kita bicara. Nah. Setelah itu baru kita lihat larinya. Please. Gimana anjing itu, kenapa anjing itu bisa lari bagus? Karena dia punya bone structure itu bagus. Ya, ya, ya. Ya dong? As you like sport. Ya, betul. I mean, you cannot be a good player if you don't have good structure. Betul. Lu baru lari, kaki lu udah. Betul. Jarem. Apa, kesreo, udah apa. Gimana? Nggak bisa dong. Jadi, structure juga perlu. Jadi, itu kenapa saya bilang, genetic is the most important thing. Ya. Ya. Nah, kita bisa lihat sekarang anjing-anjing kita yang di belakang. Gimana kita, kiara anjing kita. Yuk, 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 yuk. Kita lihat. Ayo, let's go. Hahaha. Hahaha.